Itu yang saya katakan, modal kita Mas Derajat harus optimis, harus yakin, bismillah. Kalau kita ingin melangkah menuju kebaikan, jangan tunda, jangan tunda, lakukan mulai sekarang. Dan perhelatan Asian Game menurut saya sebagai bukti bahwa kita ini negara yang luar biasa. Dukungan semua pihak menjadi satu, kita berhasil, menjadi tuan rumah yang baik. Semua tamu senang, bergembira. Petinggi-petinggi negara, atletnya, sampai volunteernya, sampai semuanya bergembira, senang banget. Venue-venue kita berskala internasional, berlevel dunia, volunteer-volunteer kita udah siap. Nah, kemudian dari sisi jumlah kepesertaan, jumlah atlet, Olimpiada itu, itu lebih kecil daripada Asian Game. Olimpiada mungkin atletnya sekitar 7 ribuan, sampai 10 ribu maksimal. Kalau kita sampai 15 ribu ya, atlet dan official, bahkan 16 ribu kemarin itu. Nah, itu artinya kita sangat siap. Bahkan, ini bahasa syukurnya ya, bahkan seandainya tahun depan gak tanggal lah, kita ditunjuk tuan rumah Olimpiada, insya Allah kita siap. Apalagi sekarang banyak yang belum selesai move on-nya ini. Masih terus bergembira. Kenapa sih? Segera ditutup ini Asian Game, gitu kan. Itu artinya, secara mental, secara moral, spirit kita betul-betul menyatu untuk jadi tuan rumah multi-event yang lebih besar lagi. Tetapi, kita harus sadar bahwa menjadi tuan rumah Olimpiada itu butuh lobi. Meyakinkan negara-negara peserta bagaimana mereka yakin bahwa Indonesia menjadi tuan rumah. Dan itu nanti akan dibidik lagi, kan. Terima kasih telah menonton!